Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan mempelajari matematika dengan bahasa inggris sebenarnya materinya mudah integer integer ini adalah bilangan bulat tapi kalau beberapa kata di bidang matematika memang harus kita ketahui sebenarnya sudah familiar kalau tahu artinya di chapter ini kita akan belajar bagaimana menggunakan bilangan negatif kemudian menggambar bilangan bulat dalam garis bilangan pada garis bilangan compare integer membandingkan bilangan bulat kemudian meletakkan pada sequence itu barisan kata kuncinya harus dipahami ini adalah bilangan bulat bilangan bulat positif dan garis bilangan benarnya bilangan bulat ini terdiri dari bilangan asli ya bilangan asli itu bilangan yang untuk menghitung 1,2,3,4 dan seterusnya kemudian bilangan negatif dari bilangan asli tersebut negatif 1,2,3,4 dan seterusnya dan 0 jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif bulat negatif dan 0 oke yuk melen apa ini yuk kamu dapat mempelajari bilangan bulat dengan pertama kali memahami deskripsi dan contoh dari pada masing-masing chapter ini ya masing-masing chapter contohnya dibahami kemudian apa mencoba untuk mengerjakan masing-masing permasalahan atau latihan soal grading from the simple dari yang paling mudah sampai yang lebih kompleks lagi lebih susah lagi kemudian mengaplikasikan penggunaan bilangan bulat ini dalam kehidupan sehari-hari disini nanti bilangan bulat yang terdiri dari bilangan bulat negatif bilangan 0 dan bilangan positif nanti operasi bilangan bulat ada addition ini penjumlahan subtraction ini pengurangan kemudian perkalian dan pembagian ini pada bilangan bulat oke biasanya untuk bilangan bulat dan simbolnya ini di materi SMP ataupun SD sebenarnya untuk menunjukkan bilangan negatif kita pakai termometer pakai termometer we sometimes need to predict when the rain will come and what the maximum or minimum temperature will be like ini suhu ya suhu kemudian kemudian you also sometimes need to determine menentukan determine itu menentukan the temperature of water dan seterusnya jadi nanti dalam suhu ataupun termometer itu ada bilangan negatif 0 dan positifnya tentu saja termometernya yang ada negatifnya kemudian ini ini juga ya integer can represent the result calculation edition subtraction multifunction division kemudian mana lagi nih positive and negative number jadi nanti kita bahas poin-poinnya saja terutama yang terkait dengan matematika ini bilangan positif dan bilangan negatif in weather forecast dalam peramalan suasana diprediksikan bahwa akan hujan di kota P dengan temperatur minimum 1 derajat celcius di bawah nah ini below ini kalau apa belum memahami ya dikiranya dari 1 sampai 6 suhunya ya total disini 1 degree celcius below 0 jadi 1 derajat celcius derajat itu degree ya di bawah 0 kemudian maksimumnya adalah 6 kemudian nah ini sudah ada gambarnya real number oh ini you may you may write the temperature of 5 degrees above 0 as 5 degrees negative ya harusnya ya negative 5 degrees above above itu di atas ya maaf 5 degrees celcius and write the temperature of 5 degrees below below 0 as negative 5 degrees celcius jadi negative 5 ya the number 5 is read as a positive well the number negative 5 is read as negative 5 ya jadi ini disebut bilangan positif kemudian yang negatif disebut negative nah the number 5 and negative 5 can be drawn on the vertical or horizontal lens as follow jadi bisa digambarkan dalam garis yang vertical ataupun yang horizontal ini vertical ini horizontal ya oke bisa digambarkan kemudian a group of integers bla bla negative 3 negative 2 negative 1 0 1 2 3 can be symbolized as i jadi bisa disimbolkan dengan i the three dots jadi titik 3 on the right and the left mean that the number continue without ending to both direction jadi titik 3 ini disebelah kanan dan sebelah kiri menyatakan bahwa bilangan tersebut continue atau berlanjut berlanjut tanpa henti tanpa akhir pada kedua arahnya kemudian the complete number the complete number line of integer can be drawn as follow jadi garis bilangan yang lengkap dari bilangan bulat dapat digambarkan seperti di bawah ini jadi garis bilangannya ada titik-titiknya kemudian ada apa ini tanda arahnya ini arah ini artinya sampai negatif tahingga ini sampai tahingga jadi harus ada tanda panahnya ini disebut negative number ini zero zero is neither positive nor negative integer jadi 0 itu tidak keduanya ya not either tidak keduanya baik positif maupun negatif ini not or neither positive nor negative integer jadi tidak keduanya bukan positif bukan negatif nah disini perlu diingat sama dengan sama dengan bacanya adalah is equal to tadi saya menyebutkan equal simbol dibaca is equal to kemudian less than dibaca kurang dari less than itu kurang dari lebih dari itu is greater than kemudian ini dibaca 3 is less than 5 and then the 5 is greater than 3 disini ya pembacaannya seperti itu kalau materi matematikanya mungkin banyak yang sudah paham bahwa 3 kurang dari 5 dan 5 lebih dari 3 ini materinya sudah paham tapi untuk menerjemahkan ke bahasa inggris yang perlu berlatih disini determine determine itu tentukan tentukan bilangan bulat antara negative 5 and 4 solution negative 4 negative 3 negative 2 negative 1 0 1 2 3 read all even integer jadi tadi kata kuncinya ini determine tadi suruh tentukan read all tulislah even integer ini adalah bilangan genap jadi bilangan genap bahasa inggrisnya itu even number kemudian bilangan ganjil itu out number kalau even integer berarti bilangan bulat genap maka disini solusinya atau penyelesaiannya adalah the even integer between negative 6 and 11 are nah ini jadi yang negat apa yang bilangan genap saja oke use use the number line above to answer the following question gunakan garis bilangan di atas untuk menjawab pertanyaan berikut what is the number on the left of zero with the same distance as the distance from zero to two the number is called opposite of two jadi berapa ya karena what itu diartikan berapa berapakah bilangan yang berada di sebelah kanan dari nol yang memiliki jarak yang sama distance same distance as the distance from zero to two jadi memiliki jarak sama dari 0 ke 2 ini bilangan tersebut dinamakan atau disebut opposite opposite itu lawan lawan dari 2 kemudian nanti negatif 2 sebenarnya hasilnya kemudian what is the number on the right of di sebelah kanan yang di sebelah kanan left tadi di sebelah kiri ini right di sebelah kanan jadi nanti di matematika right itu secara umum kanan tapi nanti kalau segitiga siku-siku juga disebut right triangle jadi right belum tentu berarti kanan right itu bisa berarti kanan benar alright kemudian siku-siku right triangle atau right angle sudut kemudian human right human right itu hak asasi jadi sama-sama right tapi memiliki 4 arti oke kemudian what is the sum sum ini sum ini jumlahan of negative 4 and its opposite jadi berapa jumlahan atau hasil jumlah dari negatif 4 dan lawannya lawannya berapa lawannya ya 4 kalau dijumlahkan berapa negative 4 ditambah dengan 4 0 0 sum tadi kosa kata baru sum itu jumlahan oke berikutnya what is the opposite of 6 opposite of negative 5 without using a number lain find the opposite of 12 udah ya carilah lawan dari 12 ini materi SMP tapi kalau tidak bisa menerjemahkan bahasa inggrisnya ya kesusahan does every integer have an opposite apakah setiap bilangan bulat itu memiliki lawan no it does not ya karena 0 itu tidak memiliki lawan tidak memiliki opposite what is the sum of an integer and its opposite ya berapakah jumlah dari bilangan bulat dan lawannya ya lawannya 0 ya oke oke sementara ini dulu materinya nanti bisa dilanjutkan untuk perbandingan membandingkan bilangan bulat dan ordering ini mengurutkan ya bukan memesan ya kalau order itu biasanya pesan tapi di matematika ini mengurutkan ya membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat sementara itu dulu kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati